Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Jambi pada Senin 28 November 2022 malam terkait pengesahan APBD tahun 2023 dan pengesahan RANPERDA Program Legislatif Daerah atau PROLEGDA di tahun 2023. Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi Senin 28 November 2022 malam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Jambi terkait pengesahan APBD Kota Jambi tahun 2023 dan pengesahan RANPERDA Program Legislatif Daerah tahun 2023. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya. Kemudian juga hadir Wali Kota Jambi Syarifasa dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa pada APBD Kota Jambi tahun 2023 ini, pemerintah Kota Jambi akan lebih fokus pada penyelesaian infrastruktur pembangunan, ketahanan pangan, dan sosial. Tadi kami DPRD Bata Jambi tanggal 28 November 2022 jam 20 waktu Indonesia Maret telah mengaksanakan paripurna pengesahan APBD 2023 dan pengesahan RANPERDA yang akan prolekda untuk kita jalankan di 2023 mana sejarah RANPERDA-RANPERDA yang menurut kita nanti akan kita revisi pembahasan dan paripurna kita malam tadi. Tetap yang kita usahkan itu selalu bertumpu kepada infrastruktur dan juga ada sebagian-sebagian yang terdinas ketahanan pangan, bukan dinas sosial, dan KESLA. Tapi khusus ada tiga dinas DPR, PERKIM, dan ada beberapa dinas lagi seperti dinas pendidikan dan kesehatan. Itu juga menjadi prioritas kita di dalam penganggaraan di tahun 2023. Putra Absor juga menuturkan bahwa untuk APBD tahun 2023 mendatang, DPRD Kota Jambi telah mengesahkan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah untuk pemerintah Kota Jambi. Terima kasih telah menonton!